Pemkap Siak melalui kantor pertanahan Kabupaten Siak terus berupaya menyelesaikan permasalahan sertifikat tanah di wilayah tersebut. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menyerahkan sertifikat tanah secara simbolis di Masjid Al-Hijra, Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas pada Jumat sore. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Siak Al-Fedri langsung menyerahkan sertifikat tanah program PTSL kepada lima orang masyarakat Minas secara simbolis. Di awal sembutannya, Bupati Siak Al-Fedri mengapresiasi kantor BPN Siak yang telah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sertifikat tanah. Kemudian diserahkan sebanyak 212 sertifikat tanah kepada masyarakat sebagai upaya dari program PTSL dari kantor badan pertanahan Siak. Selain itu, Al-Fedri mengatakan bahwa di tahun 2024 ini, BPN menargetkan penyelesaian 5.000 sertifikat tanah yang diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan sertifikat tanah untuk keperluan modal usaha, pertumbuhan ekonomi, dan kepentingan produktif lainnya. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah melalui BPN yang sudah memproses pembuatan sertifikat ini dalam program PTSL, program pemadu sertifikasi lengkap. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka land reform. Saya harap saya seluruh bidang tanah sudah disertifikatkan. Negara lain sudah selesai. Sebut saja negara berkembang macam Indonesia nih, Thailand, Norma, apalagi Korea. Itu sudah selesai. Seluruh bidang tanah disertifikatkan. Kita baru sekarang, pemerintahan ini memproses program land reform masal. Tim Liputan mengabarkan.